Intro Shalom Selamat pagi Setelah pagi hari ini bertemakan Investasi kehidupan Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 4 ayat 4 Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut ala Rita Cridin Wanita Kanada yang tersasar selama 48 hari di tengah Padang Belantara Dalam perjalanannya ke Las Vegas dari Columbia Sementara mobilnya terjebak lumpur Ia ditemukan dalam keadaan nyaris mati Dan Muhammad Gandhi mampu bertahan hidup ketika ia melakukan 14 kali protes dengan membiarkan dirinya kelaparan Dengan tidak makan selama 21 hari Dan hanya minum beberapa teguk air Dengan demikian ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di Padang Gurun Maka kemanusiaannya berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan makanan Iblis datang mendesaknya untuk mengubah batu menjadi roti Supaya ia dapat bertahan hidup Namun Yesus berkata Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut ala Di tahun 1997 British Medical Journal Menyatakan bahwa manusia dapat bertahan hidup Tanpa makanan selama 30 sampai 40 hari Kematian akan terjadi di hari ke-45 sampai dengan 61 hari Demikianlah sejarah kehidupan Membuktikan bahwa manusia jasmani kita dapat bertahan hidup Cukup lama tanpa makanan Namun tidak demikian halnya dengan manusia rohani kita Tanpa firman Tuhan setiap hari Kemakian rohani akan terjadi dengan cepat Kebenaran inilah yang seringkali terabaikan Di dalam konsep kekristenan kita Kita terlalu sibuk bekerja Agar tidak mati kelaparan Namun Tanpa sadar Kematian rohani sedang menggerogoti kehidupan kita Ketika firman Tuhan terabaikan Bukankah ininya menjadi gol utama Iblis Ketika ia sedang menyerang Yesus untuk membuatnya Terfokus pada kelaparan jasmani Yang dialaminya Namun Kebenaran disingkapan oleh Yesus Yaitu bahwa firman Tuhan harus menjadi Prioritas utama di dalam kehidupan kita Tuhan tidak memberikan 24 janu dalam satu hari dan tujuh hari dalam satu minggu Untuk kita jalani sebebas-bebasnya Namun cara mengisi waktu tersebut yang akan melahirkan perbedaan yang besar Sebuah kalimat bijak Menyatakan All successful and unsuccessful people have I think in common 24 hours a day It's how they use them that make the difference Artinya semua orang yang sukses Dan tidak sukses Memiliki satu kesamaan Yaitu 24 jam sehari Bagaimana mereka menggunakannya Itulah yang membuat perbedaan Dan Taukah kita bahwa Hanya firman Tuhan Yang akan membuat kehidupan kekristian kita Tampil beda Sesibuk apapun Baik dalam bekerja maupun pelayanan Firman Tuhan harus tetap mengisi jurnal kehidupan kita setiap hari Ingatlah Jadikanlah firman Tuhan menjadi The first line Kehidupan kita dengan moto Tidak ada hari tanpa firmannya Ingatlah Menikmati firman dan hadiratnya Adalah investasi terbesar Yang dapat kita lakukan Semasa hidup di dunia Yang akan menghasilkan buah kekekalan Karena hidup Yang sesungguhnya Adalah di seberang sana Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Aku ingin menyediakan firmanmu Makanan bagi rohaniku setiap saat Sehingga aku tidak terjebak oleh kepuasan Akan jasmani semata Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Melewati lembah duka Semu Jalanku Jalanku Gelap dan ngeri Tuhanku Perlu bertolonganmu Sebab ku tak dapat jalan sendiri Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan Tolonglah 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 Tidak ada orang yang menolong aku Ku sangat lemah dan letih Jalanlah Tuhan dekat padaku Sebab ku tak dapat jalan sendiri Ku tak dapat jalan sendiri Tidak ada orang yang menolong aku Sebab ku tak dapat jalan sendiri Ku tak dapat jalan sendiri Tidak ada orang yang menolong aku Sebab ku tak dapat jalan sendiri Sebab ku tak dapat jalan sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih